Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 16. Bantuan Jemaah dan Rencana Paulus Inilah petunjuk mengenai uang yang saudara kumpulkan untuk umat Kristen di Yerusalem. Petunjuk ini sama dengan yang saya berikan kepada jemaah-jemaah di Galatia. Setiap hari minggu, sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. Besarnya persembahan saudara bergantung pada jumlah penghasilan yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara. Janganlah menunggu sampai saya datang, lalu baru berusaha mengumpulkannya sekaligus. Sesudah saya datang, saya akan mengirimkan pemberian kasih saudara itu ke Yerusalem, disertai sepucuk surat dengan perantaraan orang-orang jujur yang akan dipilih oleh saudara sendiri. Dan kalau saya perlu ikut, kami dapat pergi bersama-sama. Sebelum saya datang mengunjungi saudara, saya akan ke Makedonia dahulu. Tetapi, saya tidak akan lama di sana. Mungkin sekali saya akan tinggal dengan saudara lebih lama. Barangkali sepanjang musim dingin. Dan setelah itu saudara dapat menolong saya melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang berikutnya. Kali ini saya tidak mau datang berkunjung dengan sepintas lalu saja, dan kemudian harus bergegas-gegas lagi pergi ke tempat lain. Kalau diperkenankan Tuhan, saya ingin tinggal agak lama dengan saudara. Saya akan tinggal di sini, di Ephesus, sampai Hari Raya Pentakusta. Sebab di sini terbuka banyak sekali kesempatan untuk memberitakan Injil dan mengajar. Banyak pekerjaan Tuhan sedang dilakukan di sini, tetapi musuh-musuh pun banyak. Akhir kata. Kalau Timotius datang, terimalah dia dengan baik. Sebab seperti saya, ia juga melakukan pekerjaan Tuhan. Janganlah membiarkan seorang pun merendahkan atau meremehkan dia, karena usianya yang masih muda. Tetapi biarlah ia merasa bahagia berada di tengah-tengah saudara sekalian. Dan suruhlah ia kembali kepada saya. Karena saya sangat mengharapkan kedatangannya, dan juga kedatangan saudara-saudara yang lain. Saya mencoba minta supaya Apolos pergi mengunjungi saudara bersama dengan saudara yang lain. Tetapi ia merasa bahwa Allah belum menghendakinya pergi ke situ. Ia akan datang nanti kalau ada kesempatan. Pas padalah terhadap bahaya rohani, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kuatkan diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Ingatkah saudara akan Stefanas dan keluarganya? Mereka adalah orang-orang pertama di Yunani yang menjadi orang Kristen. Dan mereka sekarang mengabdikan diri untuk membantu dan melayani orang Kristen di mana-mana. Ikutilah petunjuk-petunjuk mereka, dan sedapat-dapatnya tolonglah mereka, serta orang lain seperti mereka. Yang sungguh-sungguh mengabdikan diri dan bahu-membahu berjuang bersama-sama dengan saudara. Saya sangat bergembira atas kunjungan Stefanas, Fortunatus, dan Achaikus ke sini. Saudara sendiri memang tidak dapat menolong saya di sini, tetapi sungguh besar bantuan mereka kepada saya selama mereka berada di sini. Mereka memberi saya penghiburan dan dorongan. Saya yakin mereka berbuat demikian juga terhadap saudara. Saya harap pekerjaan orang-orang yang baik itu mendapat penghargaan yang sepatutnya. Jemaat-jemaat di Asia menyampaikan salam kasih mereka. Akuilah dan berizkilah, serta semua orang yang mengadakan kebaktian di rumah mereka, juga menyampaikan salam mereka. Sahabat-sahabat kita di sini semuanya minta supaya saya menyampaikan salam mereka kepada saudara. Dan saudara sendiri hendaknya bersalam-salaman pada waktu bertemu. Kata-kata terakhir dalam surat ini saya tulis sendiri. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tuhan Yesus, datanglah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Terimalah kasih saya kepada saudara sekalian. Sebab kita sekalian milik Yesus Kristus.